Kabar baik bagi Sinias Pati, salah satu film produksi anak muda Kabupaten Pati tayang di bioskop Lasapragolo Sabtu pagi. Pencapaian ini merupakan yang pertama setelah sekian lama. Film itu berjudul Jaduk. Film lagas semi-komedi ini mengangkat seni bila diri silat dan kepercayaan masyarakat lokal seperti Jimat. Keindahan alam Gunung Kendang juga ditampilkan di film ini. Komunitas-komunitas seni pertunjukan asal Kabupaten Pati ikut unjuk gigi dalam film ini. Mereka beradu akting dengan beberapa YouTuber seperti Pak Babin Kamtidmas, Ajda, Herman, Hadi, Basuki. Sang sutradara sekaligus penulis naskah Yofi Yong bersyukur, filmnya bisa diputar di bioskop. Ia pun berharap film-film produksi pati lainnya bisa menyusul. Menurutnya, bioskop Lasapragolo Pati sangat terbuka terhadap sinias lokal. Asalkan semua persyaratan dipenuhi, salah satunya lolos dari lembaga sensor. Baru kali ini ada film panjang yang produksi lokal, produksi asli pati yang bisa diputar di bioskop ya. Ini suatu sejarah banget ya, mencetak sejarah. Dan saya harap untuk pesan-pesan untuk para sinias pati, para sinias lokal tetap semangat, tetap semangat, tetap patang menyerah. Dan gak usah mender apapun idenya, apapun idenya kita wujudkan baru-bareng, apapun mimpinya kita wujudkan. Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati, Alan Wijanarko, mengapresiasi anak-anak pati yang telah mampu membuat film yang standarnya sudah nasional dan sudah layak ditayangkan di bioskop. Ia berharap nantinya akan muncul produser maupun sutradara asli pati yang nantinya mengikuti jejak film jaduk ini, yang lebih kreatif, yang lebih out of the box, dan tentunya mengangkat tema-tema yang mengangkat kota pati. Berharapannya ke depan jelas nanti akan dimunculkan produser-direktor sutradara yang lahir di pati yang akan mulai mengikuti jejak jaduk ini, membuat film-film yang lebih kreatif lagi, lebih out of the box lagi, dengan mengambil tema-tema yang tentu saja yang mengangkat kota pati. Untuk diketahui, film yang diproduksi selama lebih dari 6 bulan ini, akan tayang di bioskop di Plaza Pragola Pati selama 2 hari, yakni mulai Sabtu hingga Minggu Besok. Tim Liputan, Cahaya TV